Pakar politik dan pertahanan Salim Said mengatakan jabatan Panglima TNI dapat diduduki oleh siapa saja, asal memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Meski demikian, Salim berharap nantinya Presiden dapat memilih Panglima TNI dari Angkatan Udara. Salim menyatakan, jika dibandingkan dengan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, TNI dari Angkatan Udara jarang diberi kesempatan menjabat sebagai Panglima TNI. Terkait dengan program prioritas Jokowi yang lebih banyak di sektor maritim, Salim menilai hal itu tidak perlu dipersoalkan, karena pergantian posisi Panglima TNI biasanya berlangsung cepat, sehingga Angkatan Laut pun akan mendapat giliran sebelum pemerintahan berakhir. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa boleh bergantian kira-kira begitu, tidak dikatakan harus bergantian. Nah itu, yang menentukan itu lalu adalah, itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya berpendapat bahwa akan lebih baik kalau Angkatan Udara, Kepala Staff Angkatan Udara kali ini menjadi Panglima. Karena Angkatan Laut sudah dapat kesempatan dua kali, saya kira Angkatan Udara juga dua kali atau tiga kali saya sudah lupa. Pokoknya Angkatan Udara itu baru dapat kesempatan satu kali. Pemirsa di setiap akhir pekan, Redaksi Jurnal Pagi menghadirkan berita satu view mengulas mengenai isu-isu terhangat sepanjang sepekan terakhir dari sudut pandang media masa nasional. Kita akan membahas mengenai islah sementara Partai Golkar, Ijazah Palsu Pejabat, dan juga Bentrok TNI Angkatan Udara dan Kopassus. Ini merupakan pilihan isu Redaksi Jurnal Pagi, dan kini telah hadir Wakil Pimpinan Redaksi Indopos, Volber Sialagan. Selamat pagi, Bang Volber, kita lihat di sini, kalau kita lihat sudut pandang dari islah sendiri ya, islah sendiri menimbulkan ekses ya, atau polemik baru begitu terkait siapa yang akan mendaftarkan dari pimpinan daerah begitu padanan pilkada 2015. Ya, sebenarnya Partai Golkar ini sebenarnya sedang dikejar oleh waktu, karena di satu sisi mereka harus menyelesaikan konflik internal mereka, dualisme kepengurusan, tapi di sisi lain mereka juga harus dikejar waktu untuk mengikuti pilkada yang akan segera beri depan mata. Nah, dualisme kepengurusan ini harus segera diselesaikan, karena KPU tidak mau ikut larut dalam konflik itu, sementara KPU sendiri hanya berdasar pada SK Kementerian Hukum dan Ham yang paling terakhir. Baik. Nah, jadi... Artinya Kubu Agung Lasono begitu ya, dari SK Kemenkum Ham tersebut begitu. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah putusan PT UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah membatalkan SK dari Kementerian Hukum itu, artinya Kementerian Hukum harus membuat SK baru. Apakah nanti SK-nya memilih Ical, Kupu Ical, atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, bola panas ada di Kementerian Hukum dan Ham. Artinya ketika nanti dinamikanya akan seperti apa? Mungkinkah akan terjadi lagi kisru seperti yang sebelumnya begitu? Ataukah masing-masing pihak akan legowo begitu? Kalau melihat eskalasi terakhir, sepertinya memang dua pihak sepertinya akan memanas lagi. Kemarin sudah islah di rumahnya Wapres, sudah ada islah, ada empat poin yang saya kira cukup bagus ya, satu sampai tiga. Hanya yang nomor empat itu yang mungkin masih menjadi masalah. Ketika siapa yang nanti berhak menandatangani pencalonan kepala daerah, itu adalah yang disetujui oleh KPU. Ini yang menjadi masalah. Dan masalah itulah yang kemudian menjadi membesar ketika PT UN ternyata membatalkan SK Kementerian Hukum dan Ham. Itu artinya adalah masih ada masalah lagi yang harus diselesaikan. Sementara Kupu Ical sendiri mengatakan, jika ada putusannya sudah keluar, artinya dia yang sah. Kan begitu? Nah, di sisi lain, Kupu dari Agung masih mengatakan bahwa kita yang terakhir memegang SK Kementerian Hukuman. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa yang paling berat. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, disinilah peran dari Kementerian Hukum, Menteri, maksudnya Menteri Hukum dan Ham sebagai, apa ya, tanda kutip itu Bapak Asusnya para partai-partai. Artinya, akankah dimunculkan kembali begitu ya, kalau memang masing-masing pihak ini legowo, ini musyawarah nasional begitu ya, terkait satu kepemimpinan begitu yang akan diusung. Artinya nanti hanya ada satu pintu untuk memilih dari pimpinan daerah. Ya, susah juga sebenarnya ya. Maksudnya seharusnya seperti itu. Seharusnya mereka, sebenarnya dalam poin pertama sudah ada dalam perjanjian itu bahwa mengutamakan kepentingan partai, khususnya nanti menjelang Pilkada Serentak 2015 ini. Tapi yang menjadi masalah adalah, belum ada satu figur yang bisa membuat kedua kubu ini nurut. Meskipun Pak JK. Sebenarnya sudah ada Jusupka lah, tapi buktinya Ical mengatakan, isilah kita batalkan karena ada PT UN. Aku ngelaksana mengatakan, isilah kita batalkan karena kubu Ical tidak mau menandatangani, tidak mau memberi akses kepada mereka untuk menandatangani siapa yang nanti berhak menandatangani pimpinan daerah. Pimpinan yang diusung oleh partai. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin bagaimana ini kan bermuara juga ke Kemenkumham begitu. Akankah mungkin Kemenkumham akan begitu tegas tanpa ada konflik kepentingan di dalamnya? Saya melihat begini, justru sini yang dalam pikiran saya adalah yang bikin kisuh ini sebenarnya pertama intern mereka sendiri, yang kedua yang memperparah adalah Menteri Hukum dan HAM sendiri. Ya mungkin orang publik menduga bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar di belakang Menteri dan SK itu ya. Karena coba bayangkan aja, ketika ada konflik, tidak lama kemudian Menteri langsung bikin SK, mengesahkan kubu Agung Laksana. Coba bayangkan. Padahal untuk sebuah partai yang besar dengan kepentingan yang sangat besar, dia dengan sangat mudah sekali membuat SK mengakui kepengurusan Agung Laksana dan tidak mengakui kepengurusan Ical. Padahal semestinya kan dia harus turun dulu, melihat faktanya bagaimana, dia berusaha mendamaikan dulu, dia sekuat tenaga mendamaikan kedua kubu. Lalu kemudian setelah proses itu lama dan ada berbagai cara yang sudah dilakukan dan ternyata masih baru dia membuat sikat, kan seperti itu mestinya kan. Tapi ini tidak, dia belum melakukan apa-apa untuk mendamaikan kedua kubu, itu artinya dua kubu sudah panas, dia sudah mengambil posisi di antara dua pihak ini. Saya kira ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya adalah tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki lagi kondisi partai ini, meskipun dia bukan orang Golkar. Tapi untuk menepis dugaan-dugaan bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar. Karena orang tahu kalau Golkar bermasalah, siapa yang untung? Golkar adalah oposisi. Keadaan terburuknya kan seperti apa ya? Mungkin nanti akan juga ada dilematis dalam KPU nanti begitu memilih siapa yang kepengurusannya sah hingga ke daerah nanti. Pasti nanti tetap ada, dari Golkar pasti ada. Mungkin dari kubu Agung atau kubu, pasti ada. Hanya kalau konflik ini tidak selesai, suara Golkar akan habis. Baik, ini kita lihat dinamikannya nanti ya, Bang Fogart. Lagi kita beralih ke isu yang kedua, kita bahas mengenai bentrokan TNI AU dan judul Kopastus. Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah memang hanya karena senggol atau mungkin kesalahpahaman begitu ya, terjadi kemarin di tempat karaoke di Sukaharjo, Jawa Tengah? Sebenarnya kalau kasus yang di, sekebetulan saya lama di Solo. Kuliah saya di Solo, masa saya juga pernah tinggal di Solo lama. Konflik antara Kopastus dan Paskas itu, Angkatan Udara itu, itu sebenarnya sudah lama. Sejak sepuluh belasan tahun yang lalu sering terjadi, ketika mereka bertemu, pasti berantem. Berapa pasan saja, lirik-lirikan pasti berantem. Dan ini terjadi di hampir di semua tempat, antara aparat TNI dengan TNI, TNI dengan Polri. Sebenarnya masalah ini adalah sebuah, harus diselesaikan oleh pemimpinan TNI saat ini dengan... Dendam lama yang sudah lama terpendam begitu? Bukan dendam sebenarnya, mereka tidak ada dendam antara individu, antara ini sebenarnya tidak ada. Ini masalah, apa ya, ini adalah sebuah kekesalan masing-masing anggota yang sudah lama. Pertama adalah masalah kesejahteraan. Jadi ketika dulu masih abri, TNI itu begitu sangat kuat. Memang mereka bisa, dalam berbagai faktor mereka bisa masuk. Dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dengan fungsinya, macam-macam mereka. Tapi ketika dipisah menjadi TNI saja dan kembali ke Barat, disuruh profesional lagi. Tidak boleh berpolitik, tidak boleh berbisnis, habislah semua. Nah, yang bermasalah di sini adalah level-level menengah ke bawah. Dengan gaji yang pas-pasan, tidak boleh sahabat sana, tidak boleh sahabat sini, begitu kan. Artinya ditambah dengan kecemburuan melihat sejawat mereka di Polri. Mereka melihat pangkatnya sama, tapi wah, beda banget nih kesejahteraannya. Artinya adalah kecemburuan, kemudian faktor-faktor yang sudah lama itu terjadi, itu membuat sedikit saja, sedikit saja ada pemicu, mereka akan marah. Sedikit saja, baik itu dari antara mereka sendiri, dari orang lain, mereka akan marah. Kemudian di sisi lain adalah, Menteri Pertahanan kemarin mengatakan begini, dia menyendiri Panglima TNI. Panglima TNI dikatakan dia terlalu sibuk. Dia terlalu sibuk sehingga kurang dekat dengan anggota. Tapi menjadi pertanyaan besar ya, apa yang terjadi di tempat hiburan malam? Apakah mereka memang hanya sekedar melepaskan rasa stres? Atau mungkin menjadi packing dari salah satu atau lokasi di tempat mereka bertikai begitu? Itu pertanyaan yang mungkin. Ya, itu memang sudah bukan rahasia umum, bahwa penjaga-penjaga di banyak-banyak tempat hiburan malam, tempat bisnis sekalipun, termasuk bisnis pribadi pun, banyak yang dikawal, dijaga oleh anggota TNI. Itu adalah mungkin ya semacam, seperti semacam kena, kesabatan mereka untuk menambah setoran ke rumah. Baik, baik. Kira-kira seperti itu. Jadi kita masih akan membahas perbincangan lain dengan topik lainnya di Bang Volber di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetaplah di Berita Satu View.